Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di acara kelas kreatif, pada kesempatan ini kita akan diskusi ya di forum group discussion kurikul merdeka di sesi ke-7. Setelah beberapa sesi sebelumnya kita sudah diskusi tentang buku ya untuk jenjang SMA dan sebelumnya lagi kita membahas membedah buku di buku kurikulum merdeka di jenjang SMP. Nah sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas topik kita hari ini, material development and how to teach it within IKM implementation. Nah untuk pemberitahuan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memerlukan sertifikat nanti admin kami akan membagikan link di WA Group. Jadi nanti Bapak Ibu yang membutuhkan bisa langsung isi link. Oke Bapak Ibu, nampaknya pemateri kita sudah ada ya bersama kita di sini. Sore ini kita ada dua pemateri, yang pertama dari Ibu Sunengsi MPD, beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMA 4 Cimahi. Oke, background pendidikannya S1 dan S2-nya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian pemateri kedua ada Dr. Fajri Nuri Yusuf. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah mengenal beliau ya, karena beliau juga ada di WA Group ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal beliau. Nah beliau merupakan dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk jenjang beliau menyelesaikan S1 dan S2-nya di Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian mendapatkan kegiatan dokter di Universitas Negeri Malang di bidang pendidikan bahasa Inggris. Oke baik, sebelum kita pemateri, seperti biasa ada pembukaan dari Pak Dadan yang mengenalkan kelas kreatif. Baik Pak Dadan, silahkan. Baik Pak Asep, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, senang sekali kita bertemu kembali di sesi yang ketujuh ya. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah dibersamai oleh Pak Fajri dan Ibu Sunengsi. Insya Allah ilmunya padat gitu ya. Jika dua pertemuan terakhir itu membahas buku jenjang SMP dan SMA, seperti yang dikatakan oleh Pak Asep, hari ini membahas tentang material development. Jadi isinya lebih jenerik dan mudah-mudahan praktikal ya. Jadi setelah hari ini, nanti besok atau misalnya hari Senin sudah bisa dipraktekan di lembaganya masing-masing. Terima kasih Pak Fajri dan Ibu Sunengsi sudah menyempatkan waktunya. Berbagi dengan kita semua di komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Ibu dan Bapak, terima kasih juga sudah hadir hari yang panjang ya. Kita bekerja masing-masing di lembaga dan sore ini kita bersemangat, tetap semangat untuk mempelajari kurikulum merdeka. Mohon izin untuk membagikan layar terkait komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Oke, Ibu dan Bapak seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita sudah melewati 6 kali sesi FGD kurikulum merdeka in practice. Dan rekaman-rekamannya sudah tersedia. Jadi bagi Ibu dan Bapak yang mengatakan, aduh saya telat bergabung nih. Silahkan nanti boleh dicek di YouTube-nya kelas kreatif untuk melihat kembali, mempelajari kembali materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah hari ini, ini adalah pemateri kita dan topik kita hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit banyak tentang komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Pak Asep, mohon dibantu admit para peserta ya. Terima kasih. Oke, Ibu dan Bapak, komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community. Jadi, saya tidak mengatakan professional learning community, karena kita di sini lebih informal ya, Ibu dan Bapak. Kita berada di WhatsApp group, kita belajar bersama, dan kita tidak ada keanggotaan. Ibu Bapak selama berada di WhatsApp group, maka Ibu Bapak adalah bagian dari komunitas ini. Dan tidak ada paksaan untuk tinggal, tidak ada paksaan untuk keluar, jadi silahkan ditentukan sendiri. Jika merasa waktu belajarnya sudah cukup, boleh live group. Tapi jika merasa, yuk kita belajar bersama-sama dengan pendidik dari seluruh Indonesia, guru dan dosen, silahkan boleh stay di grup. Dan mungkin ini adalah salah satu kelebihan dari kelas kreatif Indonesia. Kalau misalnya ada beberapa komunitas yang isinya guru saja atau dosen saja, kita itu kombinasi ya. Jadi ada guru, dosen, kemudian pengajar kursus, dan pemerhati pendidikan juga, ibu rumah tangga juga. Pokoknya yang konsen dengan pendidikan boleh bergabung. Berdiri tahun 2008, Ibu Bapak, dengan nama Education Development Project. Jadi sudah cukup tua kalau boleh dikatakan, tapi berbasisnya di kota Bandung saja. Dan demi sedikit meluas ke area Bandung dan sekitarnya sampai Jawa Barat. Kemudian 2018 menjadi kelas kreatif, dan 2020 secara resmi menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Visi dari komunitas ini salah satunya menyediakan sarana pengembangan profesional secara informal, berbasis kolaborasi, kita saling berbagi, berdiskusi, dan belajar bersama, dan tentunya berkembang bersama. Jika Bapak dan Ibu sudah lama berada di kelas kreatif, tentu saja familiar dengan bagaimana kita berdiskusi pagi. Kita ada topik pagi yang itu sebagai trigger saja. Jadi silakan kalau mau dibaca saja, silakan, atau misalnya direspon juga silakan. Yang paling penting sebenarnya itu bisa membentuk mindset kita terus terupdate dengan informasi-informasi terbaru. Dan nantinya bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Tujuan akhirnya tentu saja Bapak-Ibu menjadi lifelong learner, yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar masing-masing, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, interaktif, mengimplementasikannya di kelas, dan menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa-siswinya atau mahasiswa-mahasiswinya. Sejauh ini, bukan sejauh ini ya, karena kita sudah di bulan Agustus, di bulan Desember itu kita memiliki 5.117 learning partners, atau tanda kutip anggota yang ada di kelas kreatif Indonesia, saya pikir dengan 8 bulan berjalan ini mungkin sudah sampai 7.000 atau 8.000, saya kurang tahu, tapi tidak dihitung juga. Tapi setidaknya memang kita terus berkembang dari jumlah pendidik yang ada di kelas kreatif Indonesia. Di tahun 2021, kita mengadakan 84 webinar gratis dan komitmennya tetap sama. Kelas kreatif hanya menyediakan kegiatan-kegiatan berbasis gratis. Artinya, ibu dan bapak, silakan tidak perlu memikirkan biaya, boleh langsung dipilih berdasarkan kegiatan-kegiatan yang relevan, dengan kebutuhan masing-masing. Apa saja kegiatannya, kita beragam kegiatannya, cuman memang untuk saat ini kita berfokus ke kurikulum merdeka. Walaupun sebelumnya kita ada public speaking, kita ada writing, kemudian kita ada pemanfaatan teknologi, dan lain-lain. Tapi untuk saat ini kita berfokus sebenarnya ke dua hal. Yang pertama, kurikulum merdeka. Yang kedua, ke menulis. Itu sedang berjalan saat ini. Dan sejauh ini, 10 buku digital gratis ber-ISB ini sudah dibagikan kepada WA Group-WA Group dan komunitas pendidik di Indonesia. Jadi silakan bisa diakses ya, ibu dan bapak. Tim leadership-nya, kita ada 26 orang. Terdiri dari guru dan dosen. Jadi membantu kita untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin nanti wajahnya agak familiar ya. Nanti Pak Asep juga salah satu team management. Kemudian Butina juga team management, dan lain-lain. Biasanya kita bergantian ya. Oke, saya kembali ke awal. Di sini, ibu dan bapak kita tidak akan berhenti di sesi yang ketujuh. Kita sudah set malah ya untuk sesi berikutnya. Alhamdulillah, kita sudah tadi pagi berdiskusi dengan timnya dari Melati Witsen, dari Bye-Bye Plastic Bag, kemudian dari Utopia. Jadi mudah-mudahan beliau bisa memfasilitasi satu sesi bersama kita semua, apakah di sesi 8 atau sesi 9, bagaimana menggunakan materi yang ada di Utopia untuk pembelajaran bahasa Inggris kurikulum merdeka. Tetapi memang nanti sesinya berbahasa Inggris. Kalau 1-7 berbahasa Indonesia, tapi khusus untuk sesi bersama dengan Melati Witsen itu menggunakan bahasa Inggris. Dan semua resources yang disediakan juga bahasa Inggris nanti bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Kemudian kita juga sudah mendapatkan persetujuan dari Ibu Ice Hodijah, namun memang masih menunggu jadwal. Kemudian kita juga sedang approach untuk penulis buku sebelas lanjut. Karena kan yang sudah rilis dari Pusbuk itu buku kelas 7 dan buku kelas 10. Dan dua-duanya sudah bedah buku. Kita tinggal menunggu buku kelas 11 lanjut yang memang sudah dirilis dari tahun kemarin. Tetap semangat mempelajari kurikulum merdeka Ibu dan Bapak. Semangat belajar juga untuk hari ini. Terima kasih kepada Fafazri dan Bu Sunengsi. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dan untuk pembukanya. Oke, Bapak-Ibu, nampaknya kita langsung saja kepada pemateri kita. Tapi sebelumnya perlu diingat bahwa kegiatannya adalah fokus grup discussion. Jadi kami berharap partisipasi aktif dari Bapak-Ibu. Nanti akan disediakan waktu untuk sesi tanya-jawab. Baik, pemateri pertama Ibu Sunengsi, nampaknya sudah berseri-seri, sudah siap berbagi ilmu. Bu Sunengsi, sudah siap ya? Masih mute, Bu. Insya Allah. Oke, baik Ibu Sunengsi, time is yours. Iya. Oke, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama dosen, Bapak dosen favorit saya, Bapak Fajri Nur Yusuf. Baik, Bapak-Ibu, akan saya mulai. Sebetulnya ini saya tidak bisa dikatakan narasumber ya, karena sifatnya lebih berbagi pengalaman ya, Bapak-Ibu. Dan mungkin Bapak-Ibu juga memiliki pengalaman yang lebih luar biasa dari saya. Mari kita diskusikan sekarang. Ini mah saya sedikit saja, Bapak-Ibu, memanfaatkan apa yang pengalaman saya ketika mengembangkan materi. Mohon arahan lebih lanjutnya, Bapak Fajri. Karena mohon izin saya share screen. Mohon arahan ya. Jadi, atau masukannya dari teman-teman. Baiknya seperti apa. Jadi, kita diskusi saja di sini, Bapak-Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi, Bapak-Ibu terlihat layarnya semuanya? Jadi, judulnya saja ini pengalaman saya ya, Bapak-Ibu, mengembangkan materi dalam pembelajaran. Nah, dari mana saya bertijak atau langkah-langkah apa yang saya lakukan ketika saya akan mengembangkan materi? Nah, pertama yang saya lakukan adalah menganalisis kebutuhan siswa. Jadi, melakukan student needs analysis. Misalnya, saya mengajar kelas 10 IPA 1 sampai 10 IPA 6. Saya biasanya di hari pertama itu sebar questionnaire. Nah, sebar questionnaire. Dari situ, saya bisa menganalisis kebutuhan siswanya seperti bagaimana. Baru dari situ, saya mendapat dasar-dasar pijakan bagaimana saya perlu mengembangkan materinya. Yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, isi questionnaire itu sebetulnya banyak, Bapak-Ibu. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Jadi, di questionnaire-nya saya meneliti motivasi mereka terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Saya utarakan questionnaire-nya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, bagaimana motivasimu dalam mempelajari bahasa Inggris? Jadi, saya kasih opsion apakah tinggi, sedang, rendah. Alhamdulillah, siswa saya itu ternyata klasifikasinya masuk, tingginya lumayan besar. Jadi, di 52,8. Setidaknya 2,8 persen di atas tengahnya. Sedangnya juga tidak terlalu sedikit. 42,1, motivasinya rendah. Oh, dari situ, rendahnya cuma 5 persen dari situ, saya jadi punya gambaran. Oh, mereka itu motivasinya lumayan ya di bahasa Inggris. Nah, kemudian pengetahuan berbahasa Inggrisnya. Nah, ketika saya melakukan analisis untuk siswa saya, oh ternyata banyak yang merasa pengetahuan mereka masih sedang. Nah, ada juga yang merasa tinggi, tapi ini hanya sebagian kecil saja. Nah, ada juga yang merasa rendah pengetahuannya. Nah, ini jadi dasar berpijak saya. Berarti kalau ada sedang, tinggi, rendah, ini scaffoldingnya bisa dari, karena yang rendahnya juga tidak sedikit, jadi saya, pemaparan materinya bisa dari yang mudah ke yang sulit. Ke yang sulitnya itu diperbanyak yang mod-nya, medium order thinking-nya. Seperti itu. Nah, jadi ini menjadi bahan saya ketika membuat scaffolding dalam pengembangan materi. Nah, kemudian saya juga menyebar questioner nih, minat materi apa yang ingin mereka pelajari dari si kelas saya. Mereka itu sangat tertarik materi-materi yang dekat dengan lingkungan. Mereka gitu, seputar lingkungan. Nah, yang kedua seputar kesehatan fisik dan mental. Jadi, yang ketiga seputar dunia digital dan keamanan digital. Dan literasi keuangan itu memiliki presentasi terendah gitu untuk mereka minati. Jadi, di sini menjadi dasar untuk saya ketika mengembangkan tema belajar. Jadi, apa dulu nih yang perlu saya hadirkan dalam materi pembelajaran saya ke mereka gitu. Nah, kemudian saya meneliti gaya belajarnya. Apakah mereka visual, auditory, kinesthetik? Nah, tapi saya memberikan penjelasan di opsionnya. Nah, visual itu lebih suka belajar dengan melihat. Auditori itu lebih suka belajar dengan mendengar. Kinesthetik gitu ya. Saya memberikan penjelas juga. Jadi, belajar dengan gerakan. Nah, itu presentasinya seperti ini. Oh, berarti saya harus sadar gitu. Dalam materi ini ternyata gaya belajarnya beragam. Berarti, saya harus melakukan banyak diferensiasi materi gitu untuk mereka. Sehingga bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Oke. Dan tentu saja layoutnya harus menarik. Nah, dalam hal kegiatan belajar, saya tanya, berikan opsion. Apakah mereka suka berkelompok, berpasangan sendiri? Ternyata memang siswa itu kurang percaya dirinya, sehingga mayoritas dari mereka sepanjang berkelompok. Tetapi, mereka kurang menyukai berpasangan. Itu presentasinya paling rendah. Nah, ini juga jadi dasar berpikir saya. Berarti, si kegiatan atau materi pembelajaran itu harus berdasar ketiga aktivitas ini. Jadi, tidak melulus siswa itu mengerjakan latihan dalam materi yang kita kembangkan itu sendiri terus itu penungkasannya. Kemudian, saya meminta ke mereka mengurutkan dari satu sampai enam. Menurut mereka mana yang paling penting? Ternyata, mereka itu lebih suka speaking dan memiliki fokus yang besar ke grammar. Dan mereka juga ingin mempelajari vocabulary. Reading, kemudian listening, dan writing. Nah, mungkin karena listening sama writing itu mungkin ya saya merasa mereka bukan tidak meminati mungkin. belum mengenal lebih dekat saja. Mungkin selama pandemi itu kemampuan pembelajaran listening tidak secara optimal diberikan atau bagaimana. Nah, setelah ini, setelah saya punya gambaran, Bapak Ibu, sebetulnya optionnya masih banyak ini. Cuman, nanti bisa banyak selainnya. Pertanyaan lain yang saya hadirkan itu kayak seputar dari teks-teks berikut, mana yang kalian anggap paling mudah sampai sulit. Nah, banyak dari mereka menjawab prosedur paling mudah. Kemudian ke deskriptif, kemudian ke report, kemudian ke recount, kemudian ke naratif, baru ke exposition, baru ke discussion. di situ jadi bahan pertimbangan saya juga. Mana yang perlu saya perbanyak waktu pemaparan materinya atau materinya yang perlu saya gemukan di mana. Materinya yang tidak perlu terlalu dalam karena mereka menganggap mudah di mana. Nah, seperti itu juga saya tanyakan Bapak Ibu. Nah, jadi dari dasar-dasar analisis kebutuhan ini yang menjadi dasar saya untuk mengembangkan materi. Setelahnya saya menggali dari sumber-sumber. Mari kita klik. Nah, ini adalah material collection yang saya kumpulkan. Si sumber-sumber website yang favorit buat saya yang saya kumpulkan dari 2006. Jadi, saya menganalisis banyak website yang menurut saya sangat menarik dari grammar, ke listening, ke reading, ke speaking, ke vocabulary, sama writing. Misal, jika saya klik grammar, banyak sekali sumber-sumber yang bisa dijelajahi. Jadi, untuk kita pilih sesuai dengan kebutuhan siswa yang sudah kita analisis sebelumnya. Oh iya, selain saya melakukan survei analisis kebutuhan siswa, saya juga memberikan seperti placement test. Untuk apa? Untuk saya menguatkan keyakinan saya, materi itu harus dipaparkan. Itu presentasenya mudah berapa, sedang berapa, sulit berapa, jangan sampai. Karena, misal, kalau dalam kurikulum 2013 itu, kata kompetensi dasar ya, kata kerja operasional di kompetensi dasarnya HOTS, saya langsung nembaknya ke HOTS. Atau karena CP-nya itu HOTS, kata kerja operasionalnya nembaknya ke HOTS. Biasanya untuk analisis terakhir, biasanya saya menggunakan placement test untuk menentukan presentase berapa saya menghadirkan HOTS, berapa saya menghadirkan HOTS, dan HOTS. Dan juga, itu tambahannya. Nah, ini contohnya website-websitenya Bapak Ibu, Mangga. Jadi, ini anggap saja materi bersama yang punya website menarik, boleh menambahkan di bawah. Jadi, kita semua punya resource yang banyak. Yang favorit saya adalah English Test Net Exercise. Karena di sini, untuk grammar, paparannya lengkap banget Bapak Ibu. Jadi, semua grammar yang dijelaskan di SMA, itu dijelaskan sesuai dengan konteks, dan temanya kita bisa pilih-pilih Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga dalam bentuk movie segment. Oke, masih terdengar Bapak Ibu? Halo, terdengar? Masih, Bapak Ibu. Terdengar, masih. Terdengar. Masih, Ibu. Bapak Ibu, kalau misalnya presentase visualnya besar, auditorinya juga besar, bisa menghadirkan grammar dalam bentuk movie, temanya bisa dipilih. Terus, di sini, ini yang paling bagus, ini menurut saya, ini Kids ESL Games. Ini untuk mengakomodir juga dari visual, auditory, sama kinesthetik. Karena games-nya beragam banget. Kalau saya sih, sukanya dua. Nah, kemudian kalau untuk English Kids Games dengan English Night Exercise. Nah, sekarang untuk material listening. Material listening materials ini, ini saya kumpulkan banyak, tapi yang paling saya sukai adalah TED.com. Karena video, ya, video YouTube. Ini sangat saya sukai, Bapak Ibu. Jadi, semua tema kayak, misalnya, cashless society, itu ada di situ, dibahas. Jadi, dan dekat banget sama konteks real life, gitu ya. Dan bahasa Inggrisnya itu betul-betul authentic, gitu. Saya suka di TED.com itu. Atau di British Council. Kalau di British Council itu yang menarik, ya, Bapak Ibu. Ini saya tulisnya British Council Elementary Podcast. Tapi sebetulnya, bisa British Council listening, misalnya. Itu akan muncul. Levelnya kita pilih, misalnya, mau A1, mau B1, mau B2. nanti itu akan muncul. Kalau kita klik B1, nanti listeningnya itu tersedia, kemudian berbagai tema dan berbagai bentuk. Ada yang bentuknya podcast, ada yang bentuknya lecture, ada yang bentuknya dialog, gitu ya. Dan itu sesuai dengan level target language yang diperlukan. Oh, iya. Saya juga menyesuaikan dengan target language yang harus dicapai ketika mengembangkan materi ini, Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah TED.com, ESL Radio and TV, Real English. Tapi saya juga favorit juga tuh englishclub.com, Bapak Ibu. Lupa, nggak ditulis di sini. Englishclub.com itu semuanya, materinya lengkap semua. Listeningnya bisa di-download semuanya. Bahkan pronunciation siswa bisa dilatih di sana. Listeningnya dari dictation sampai yang paling susah itu ada. Pronunciation itu sampai siswa mendengarkan mendengarkan secara jelas pengucapan kata, gitu ya. Dalam fast move, dalam slow motion, gitu. Itu tuh betul-betul disediakan. Stories juga disitu banyak sekali stories disediakan. News item disitu juga banyak, gitu ya. Jadi banyak sekali materi yang bisa digali. Nah, kemudian materi lainnya. Ini banyak sekali Bapak Ibu, silahkan dibuka-buka saja. Yang lainnya banyak lagi. Ini materi speaking. Jadi ini, saya paling suka materi speaking itu di englishclub.com, tapi saya lupa tulis di sini ya Bapak Ibu. Nah, nanti di other resource saya tambahkan, atau yang perlu saya tambahkan, saya tambahkan. Jadi itu Bapak Ibu, jadi saya sudah membuat analisis kebutuhan kesiswa, setelah sudah punya gambaran, target pencapaian berbahasannya mereka itu harus ada di mana, minatnya apa, gaya belajarnya apa, kemudian mereka itu motivasinya seperti bagaimana, sukanya belajar bagaimana, tema-tema yang mereka sukai apa. Nah, itu yang menjadi dasar saya mengembangkan materi, kemudian saya eksplor materi itu dan jadi gitu. Ada juga saya tambahkan opsi pertanyaan ke mereka, kalian mau materi dihidangkan dalam buku atau dalam modul? Banyaknya mereka inginnya modul karena katanya nggak terlalu tebal. Seperti itu Bapak Ibu. Pemapanan saya tidak terlalu panjang, cukup sampai situ. Oke, dari Bu Yanti, katanya butuh materi news reading untuk English Club. Oh, boleh Bu, ada. Oke, saya coba buka ya, atau Ibu bisa searching sendiri ya. Ibu bisa klik englishclub.com. Nah, di englishclub.com itu Ibu bisa klik news, klik listening. Nah, di listening itu ada macam-macamnya. Ada fables atau stories, ada dictation, ada salah satunya news reading. News readingnya itu isu-isu terkini Ibu. Nah, ada yang bentuknya itu, news readingnya itu kita mengisi kalimat rumpang, gitu ya. Atau kita mendengarkan selama beberapa kali, terus, ya, siap. Kita mendengarkan selama beberapa kali, terus kita jawab pertanyaan, pertanyaannya multiple choice. Dan itu siswa bisa mengerjakannya langsung di website-nya, atau kita bisa memindahkan pertanyaannya ke modul yang kita mau buat. Audionya bisa di-download, Bapak, Ibu. Jadi, enak sekali bisa di-download, disimpan, mungkin ya, disimpan di laptop kita, ya, disimpan di laptop kita dan bisa diperdengarkan di hadapan anak-anak tanpa online, gitu. Jadi, seperti itu. Itu favorit banget. Nanti saya tambahkan lagi, saya sudah minta mau tambahkan banyak kata Kang Dadan, jangan terlalu banyak, nanti takut Bapak, Bapak, Guru pusing. Nah, buat Bapak, Bapak, Ibu, Guru yang mau menambahkan, punya ide kreatif lainnya, emang enggak, itu kan kertasnya, file-nya udah disediakan ya. Nanti di-share ya, Bu? Apa? Nanti di-share itu berarti? Ya, ada sudah di Kang Dadan. Oke, oke. Nah, itu tuh tinggal ditambahkan alamat website-nya, seperti itu. Jadi, kita berbagi bersama-sama. Kan di sini kita maju bersama, hebat bersama, Bapak, Ibu. Mungkin sekian peparan dari saya, saya malu dekat Bapak Fadri. Jadi, bangga Bapak, mohon arahannya. Oke, baik, baik. Terima kasih, Ibu Sun Aksi. Terima kasih sudah berbagi dengan kami ya. Baik, untuk pertanyaan Bapak Fadri, ditahan dulu ya. Nanti kita berusaha di akhir setelah Bapak Fadri. Oke, baik Bapak Fadri. Kayaknya sudah siap dari tadi, Bapak Fadri. Oke, Bapak Fadri. Bangga. Terima kasih, Pak Asep. Panggilannya Pak Asep kan, bukan Pak Dedek? Iya, boleh Pak. Wah, sebetulnya sudah sangat lengkap dari Ibu Eci itu barusannya. jadi sepertinya apa-apa yang saya sampaikan ini simpulan bukan. Tapi supaya semakin semarak apalagi dengan 152 peserta ini luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dulu untuk Ibu Sun Nengsi. Secara virtual juga boleh. Ini luar biasa. Saya sepakat dengan komentar-komentar di chatnya barusan ya. Luar biasa. Nah, bagian saya sebetulnya tadinya saya mau menyimpulkan saja Bapak Ibu ya. Ini tidak banyak yang saya mau sajikan. Izin ya. Ini katanya dinamainya begini ya. FGD itu kelompok diskusi terkumpun ya. Katanya itu bahasa Indonesia-nya. Saya mengangkat isu sebetulnya keraguan dan perdebatan saja diantara para guru yang selama ini apa namanya muncul kemudian juga teramati oleh saya pribadi. Tapi untuk melanjutkan saya ingin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking terkesima dengan presentasinya Bu Eci. Jadi beberapa keraguan dan perdebatan ini yang saya masih lihat masih nampak dan apa sih yang bisa dilakukan dengan apa yang tadi Bu Eci sudah bagikan kepada kita semua ya. Saya kira sepakat memang ini yang harus dilakukan tinggal memang PR-nya adalah seringkali praktiknya. Jadi bagaimana mempraktikannya. Misalnya nih saya mengangkat isu ini buku atau CP yang harus diadopsi sebagai awal. Kalau kita merujuk kepada referensi-referensi yang teoretis itu CP-nya dulu. Itu selalu. Tapi kalau bicara apalagi ini sesi kesekian di mana para penulis buku sudah menyajikan dan kita menangkap pesan juga dari mereka para penulis tersebut diantaranya bahwa buku itu bisa menjadi kurikulumnya. Sekarang kita sebut kurikulum merdeka tapi sebetulnya kalau kita perhatikan ini kan modifikasi dari kurikulum yang sudah berjalan sekarang kurikulum 2013. Hanya memang dalam beberapa sudut pandang itu nampaknya diselaraskan. Mohon dikoreksi ya teman-teman guru yang sudah banyak berinteraksi dalam pelatihan apalagi terlibat dalam menyusun buku juga mau dikoreksi pemahaman saya. Saya masih melihatnya masih serupa dari mulai pendekatannya masih sama. Materi nanti ada beberapa hal yang kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi sebenarnya mau yang mana menurut saya dua-duanya silahkan. Ibu bapak mau memulainya dari CP silahkan. Hanya memang CP itu cenderungnya agak teoretis ya. Sangat teoretis karena disana ada target-target yang ingin dicapai. Kalau dulu namanya SKL ya. Sandar kompetensi lulusan. Sekarang capaian pembelajaran. Ujung-ujungnya bagaimana dengan fase-fase yang ada fase di SD yang empat fase SMP yang satu paket fase SMA yang dua paket itu bisa dicapai. Ibu bapak menurut saya penting untuk paham ini. Tentu paham itu seringkali tidak sekali jadi. Jadi kita harus akui bahwa seringkali kita tidak bisa memahaminya sekali jadi. Makanya kita berterima kasih sekali dengan adanya ini sekalian usul ke Bapak Ketua Padadan sebetulnya sebetulnya menurut saya komunitas ini sebetulnya profesional pak walaupun sifat keanggotannya personal. Jadi ini makanya menyebutnya dengan PLC itu professional learning community sebetulnya kalau dilihat dari peristilahan. Hanya keanggotannya voluntary siapa saja boleh masuk siapa saja boleh keluar mau berbagi apa silahkan. Jadi ini silahkan Bapak Ibu ya boleh nggak kalau kita mulainya dari buku silahkan. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan Bu Eci ya bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bu Eci itu itu yang seharusnya sejak lama sekali kita lakukan seharusnya hanya kan karena ada pengingat jadi kita berterima kasih dengan perubahan-perubahan walaupun sangat mendadak dan sedikit bukan sedikit sporadis begitu ya sudah mendadak sporadis kan itu dua beban yang luar biasa yang kita rasakan para guru terutama di lapangan kalau kami di perguruan tinggi juga memfasilitasi teman-teman guru juga ternyata tidak mudah juga karena memang ada unsur kebijakan yang sifatnya top down kalau bicara dari atas harus begitu ke bawahnya harus gimana biasanya yang di bawah ikut aja nah ini menjadi PR saya kira semoga kalau munculnya di Youtube ini bisa jadi bahan diskusi selanjutnya gitu saja jadi silahkan Ibu Bapak buku atau CP nah makanya kalau saya pribadi melihat seperti yang dinyatakan Bu Ika pada dua pertemuan yang lalu berkaitan sumber itu bisa dari mana saja buku-buku sekarang yang diterbitkan oleh pemerintah itu bisa menjadi salah satu sumber saja nah Ibu Bapak punya tadi daftar yang sebentar lagi mungkin akan dikirimkan oleh tim kelas kreatif itu menjadi tambahan amunisi kalau saya sebutnya buat kita Alhamdulillah tadi Bu Ece walaupun hanya dua tapi banyak dan seterusnya tapi mohon dicatat saya kira ini yang menjadi diruhnya dari mulai kurikulum 2013 bahkan seingat saya KTSP 2006 yang diawali dengan uji cobanya dari 2004 jamannya Pak Menteri Bambang Sudibyo karena kebetulan saat itu saya sedang tesis dan mungkin boleh dibilang saya juga termasuk korban perubahannya sehingga tesisnya nggak jadi-jadi gara-gara masih dalam proses perubahan tapi kemudian berakhir di 2006 dimunculkan KTSP dimana kalau teman-teman guru di bawah Kemenag bahkan ada yang sampai sekarang masih KTSP saya sendiri kurang paham kenapa begitu tapi begitulah jadi silahkan jadi itulah yang seharusnya memang dilakukan mungkin di beberapa kelas ibu bapak ini prinsip utama dengan kurikulum yang ada sebetulnya ingat pembelajaran di kelas bahasa Inggris di tingkat sementara ini saya menyebutnya SMP dan SMA yang SD karena baru mulai SMP-SMA itu integratif sebetulnya jadi artinya kalau mengajar satu keterampilan tertentu mohon dipikirkan integrasinya kalau saya menyarankan satu sifatnya resep satu lagi sifatnya produktif terserah mau listening speaking biasanya kalau dilihat dari learning continuum itu jadi perjalanan orang belajar dan sebetulnya itu sangat manusiawi manusia itu ternyata diciptakan organnya itu sejak dari lahir itu ternyata organ pendengarannya dulu jadi ini indah sebetulnya jadi sangat apa namanya sangat anak disebut sehat salah satunya kalau lahir itu harus nangis karena nangis itu pertanda akan mengaktifkan organ dalamnya sehingga dikatakan anak ini sehat karena organ dalam itu harus berfungsi karena mungkin itu harus ke sana proses belajar harus ke sana sampai ke alat evaluasi juga harus ke sana tapi mohon diingat tidak harus sekali jadi tidak harus dengan satu pertemuan walaupun kita tahu kita punya program semester kita punya program tahunan prosemprota kalau zaman dulu istilahnya prosemprota paling tidak dalam satu semester itu guru tahu betul apa yang akan diajarkan sesuai dengan kadar kemampuan siswanya ujung-ujungnya anaknya kompeten dalam berbahasa ya Bapak Ibu berbahasa itu menggunakan bahasa bukan tentang unsur bahasa bukan untuk paham tentang grammar apalagi istilah grammar nanti ada satu item juga berikutnya adalah apakah menggunakan buku atau saya sebetulnya nyontek dari Ibu Eci barusan karena ada sumber lain itu perlu berurutan atau acak randomize ini yang tadi sudah dijawab oleh Ibu Eci sebetulnya kalau kita sudah identifikasi caranya gimana Ibu Eci tadi pakai angket nanya muridnya tentu setiap alat itu pasti ada kelebihan dan kelemahan angket seperti tadi itu kelebihannya mudah untuk dibagikan segera bisa didapatkan responnya hanya jangan lupa ada kelemahan kelemahannya adalah belum tentu bisa mendalam ini dari sudut pandang penelitian nantinya jadi bisa apa misalnya bisa ditanya lebih lanjut tadi misalnya ada pertanyaan kalau keterampilan berbahasa suka yang mana atau keterampilan penting apa yang diharapkan speaking ternyata muncul itu perlu diperdalam speaking apa jadi kalau pendekatan bisa kuantitatif tadi dengan persentase itu berapa orang Ibu Eci respondennya tadi 6 kelas dikali 30 6 kelas kali 90 berapa kali 30 36 36 itu pasti di atas 180 itu luar biasa representasinya cukup baik itu bisa jadi riset bisa jadi publikasi itu dari sana itu bisa diperdalam kenapa speaking speaking yang mana itu nanti pendekatan kualitatifnya nanti bisa mix method misalnya riset campuran apa disini yang mana mau berurutan mau acak sebetulnya kembali ke yang tadi ada cara lain mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakannya dalam praktik di kelas misal sekarang saya mau mengajarkan speaking yang diintegrasikan dengan listening Ibu Bapak misalnya menyediakan video kemudian Ibu Bapak tanya jawab dilisankan dengan video itu nah itu sebetulnya Ibu Bapak sudah menggunakan multimodalitas kalau bahasanya Pak Budi pada pertemuan yang lalu jadi tidak hanya lewat media yang di videokan video itu kan ada visualisasinya ada audionya juga gitu ya ditambah dengan pertanyaan dari guru itu kan luar biasa sumber yang luar biasa yang kurang lebih bisa membantu mengakomodasi keragaman siswa kita dalam belajar kalau Bu Eci tadi menyebut ada gaya belajarnya jangan lupa ada preferensi belajar Ibu Bapak kita kenal dengan kecerdasan majemuk dari Howard Gardner pada dasarnya katanya semua dari kita itu cerdas dan kecerdasannya majemuk hanya mana yang paling dominan atau cenderung dominan dari kecerdasan yang lain jadi kita coba akomodasi jadi artinya pertanyaan berurutan atau acak tergantung sebetulnya jadi tidak bisa dibuat seperti pola baju bakal begitu belum tentu level yang sama kelas 7 sama-sama kelas 7 sama-sama kelas 11 itu belum tentu sama dalam satu kelas saja bisa beda kok betul tadi saya sepakat dengan pernyataan Bu Eci mengatakan bisa jadi kalau tadi muncul misalnya ada yang suka 60% berarti dominannya itu itu boleh lebih banyak tapi bukan berarti melupakan yang lain jadi kalau tadi anaknya senang visualisasi 60% misalnya bukan berarti ditutup yang lainnya karena who knows nggak ada yang tahu ternyata dibalik itu bisa jadi keceletot saat menjawabnya jadinya visual padahal maksud dia adalah audio itu perlu menjadi pertimbangan jadi perlu luberutan atau tidak ada sebuah contoh kecil saya dulu pengajar sekolah juga di sebuah sekolah suasana itu pernah ada seorang murid menurut saya buat seorang murid luar biasa pertanyaannya bapak kenapa bapak mengajarnya nggak pernah berurutan saya itu langsung mikir apa jawabannya kan nggak mungkin kalau pakai bahasanya gini menurut teorinya Ian Murph menurut teorinya Brian Tomlinson kan nggak mungkin saya jawabnya begini saya pilih ini yang pertama saya pelajari dulu semua bagian di buku ini saya sebagai guru harus tahu setiap elemen di buku ini dan ternyata bab inilah yang menurut saya yang paling mudah untuk diajarkan dan paling mudah untuk kalian kuasai makanya saya memilih bab ini dulu jadi kalau babnya 1,2,3,4 katakanlah ada 10 bab saya memilih nomor 4 kenapa bab 4 karena saya anggap paling mudah kalian pelajari itu prinsipnya paling mudah kalian pelajari jadi muridnya mampu mampu mempelajari itu kan implikasinya gurunya harus kenal murid jadi ini luar biasa dan anak itu sebetulnya bahasa Inggrisnya bagus dulu ikut sebuah lomba news reading juara 1 kemudian lomba speech contest juga juara 1 memang sudah bagus pertanyaannya makanya bagus ini luar biasa anak itu selanjutnya ini yang tadi ditawarkan Bu Eci sebetulnya teknologi ini mau pakai teknologi atau tanpa teknologi ada high tech ada low tech kalau siang hari ini makan low tech enak itu mah low tech oke mau yang mana atau mau khususnya dalam menggunakan buku ini sebetulnya kembali selain pada ketersediaan tapi jangan lupa ada kemampuan guru jangan sampai gurunya pengen menggunakan teknologi tinggi padahal belum bisa sama sekali kita itu merepotkan seluruh anggota di sekolah admin ikut tendik ikut siswa ikut pertanyaannya belajarnya jadi kapan cuma ngurusi teknologinya jadi kadang-kadang teknologi is helpful tapi kadang-kadang teknologi is disruptive jadi sumber kekacauan juga kalau tidak disiapkan intinya siapkan sesederhana apapun misalnya kita masih pakai paper based activity misalnya silahkan atau hanya gesture aktivitas mengaktifkan siswa apalagi sekarang sudah tetap muka itu kenapa tidak kalau tidak salah di postingan di grup ada apa disebutnya hand jadi maksudnya pakai tangan silahkan kita gunakan itu semaksimal mungkin jadi teknologi atau teknologi itu bukan prinsip utama bukan tujuan utama tujuan utama kita adalah membelajarkan siswa punten Bapak Ibu jangan asik mengajar karena yang perlu belajar itu siswa kita jadi orientasi kita adalah siswa kita belajar tidak siswa kita mencapai tujuan pembelajarannya tidak ketika jawabannya tidak tolong balik lagi karena target kita bukan kejar setoran target kita adalah membelajarkan siswa supaya siswa kita menjadi mampu artinya memang ini unsur layanan nantinya terakhir ini dua terakhir mengajarkan atau tidak mengajarkan teknologi misalnya dalam konteks sekarang GBA itu mau diajarkan atau tidak diajarkan kembali ke tadi yang disampaikan Bu Eci ini tergantung kondisi siswanya kalau kondisi siswanya baru bisa jawabnya yes no dan I love you itu berapa kata yes no I love you lima kata yes no I love you jadi lupakan istilah-istilah dalam GBA terjemahkan GBA itu menjadi langkah-langkah pembelajaran yang tidak hanya understandable tapi doable dan manageable dalam satu pembelajaran dua pembelajaran tiga pembelajaran atau satu pertemuan dua pertemuan tiga pertemuan tentu perlu dilihat rentang waktu yang dimiliki di sekolah kita kan gak mungkin mengajarkan speaking terus saja dengan satu topik tertentu atau satu tema tentang procedure misalnya tentang descriptive text misalnya tidak mungkin kita perlu ragamkan tapi kalau membuat siswa menjadi kompeten kan indah apapun sebetulnya tekstnya mereka akan sangat mungkin mampu untuk menunjukkan kemampuannya jadi apa dong yang harus diajarkan sebetulnya itu sebetulnya poin terakhir yang akan saya kembalikan kepada ibu bapak untuk menjawabnya karena sangat tergantung pada siswa yang kita punya di sekolah siswa kita itu seperti apa tergantung juga kepada ibu bapaknya saya punya kompetensi itu apa enggak tapi tolong karena kurikulumnya akan menagih kita sebagai guru ajarkan semua keterampilan berbahasa saya kira itu yang ingin saya disampaikan sesisanya diskusi itu saja mungkin terima kasih Pak Asef dan Bapak Ibu mohon maaf jika banyak hal yang kurang akurat kurang lengkap dan banyak kekurangan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Pajri mari kita beri tepuk tangan dulu dan virtual kepada untuk Pak Pajri baik oke Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan boleh open mic raise hand dulu nanti saya akan ini panggil tadi sudah ada yang raise hand ya nampaknya nah ini ada Ibu Gusti silahkan Ibu Gusti masih mute nampaknya oh enggak apakah sudah terdengar mikrofonnya masih di atas kepala padahal sudah unmute baik terima kasih banyak Pak Pajri juga Pak Asef saya mau bertanya tentang sumber belajarnya tadi Pak kalau kalau kita lihat contoh buku yang kemarin kita bahas itu buku untuk SMA ya level E itu sudah berbeda dengan sebelumnya yaitu tematik semester satu itu sport dengan di dalamnya ada ada genre base nya yang berbeda semester kedua art seni nah saya kebetulan saya tidak pakai buku orang lain tapi buku yang saya buat sendiri yang memang sudah dipakai dari kemarin itu saya masih berdasarkan genre based jadi text type nya misalnya untuk apa namanya jenis text descriptive kemudian jenis text narrative recount dan lain sebagainya jadi masih based text on text type nah kalau seperti itu Pak Fazri apakah boleh gitu ya di kurikulum merdeka ini jadi saya tidak mengikuti buku yang dikeluarkan oleh puskur atau contoh yang diberikan itu saja pertanyaannya jadi gak terlalu berbeda dengan ketika kurikulum 13 gitu ya kan masih genre based saya gak membedakan tapi saya yakin capaian pembelajaran saya bisa tercapai dengan mengikuti text type itu demikian pertanyaannya terima kasih Assalamualaikum Wb langsung di respon Pak Seb baik Bapak silahkan bisa langsung di respon menarik pertanyaannya Ibu Bapak saya lihat juga beberapa kawan-kawan lama yang pernah studi di lembaga saya gitu supaya saya tidak lupa saya juga alumni Alhamdulillah baik begini Bu prinsipnya yang pertama saya menyebut luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan itu luar biasa tidak semua mau dan ada waktunya karena itu butuh fokus butuh tenaga pikiran seterusnya nah prinsip utama ketika kita mengajar tentu kembali ke kurikulum gitu ya untuk bidang bahasa Inggris saya berani secara terbuka mengatakan bukan bahan ajar yang menjadi patokan tapi keterampilan apa yang sedang dan disiapkan disiapkan dan disiapkan karena targetnya bahan ajar itu sifatnya untuk membantu saya yakin kalau Ibu Bapak telusuri di berbagai sumber bahan ajar itu itu gitu ya untuk membantu karakter mata pelajaran bahasa Inggris berbeda dengan mata pelajaran IPS dan lain-lainnya Bapak Ibu kenapa karena kalau mereka memang orientasinya konten jadi mereka itu mengajarkan kalau misalnya tentang pencernaan harus tahu tentang pencernaan pencernaannya siapa dulu lagi pencernaan orang pencernaan ikan pencernaan kodok itu beda-beda dan itu harus betul-betul tahu nah kita itu tidak terlalu tahu tidak terlalu fokus kepada itu contoh sederhananya kita berinteraksi dengan standardized test ada TOEFL mau yang internet-based mau yang paper-based itu kan tidak pernah ada kisih-kisihnya tidak pernah kenapa yang sedang diukur adalah keterampilan berbahasanya listening speaking reading rating receptive skills productive skills itu saja materi mangga nah hanya tadi rambu-rambunya adalah kurikulum lihat kurikulum lihat untuk apa supaya tidak terlalu disparitas terjadi kalau dari segi bahan walaupun orientasi kita bukan bahannya orientasinya tetap keketerampilan berbahasa ketika anak terampil berbahasa insyaallah apapun bahannya dia lahap dia bisa dan dengan jangan sepat nah itu targetnya bahan ajar yang muncul di buku-buku pelajaran yang dari zaman sebelum saya SD sampai sekarang sebelum saya lahir bahkan mungkin itu memang begitu dibuatnya disesuaikan dengan kurikulum di apa namanya disupply misalnya saya mengajar dulu kan disupply oleh pemerintah harus dipakai katanya gitu ya tapi kalau dibaca-baca kurang-kurang pas gitu dengan karakter siswa saya ya saya variasikan saya dengan sumber-sumber yang lain walaupun ada yang berbayar misalnya karena harus dibeli tapi kalau untuk murid perlu pertimbangan begitu bu jadi kita tetap harus mengacu kepada perdomannya bukan kepada yang lain kalau buku mau dijadikan perdoman memang enggak selama buku itu memang perlu dikaji ya perlu dicek dulu betul enggak disesuai kalau sudah sesuai silahkan gunakan begitu hati menjawab sami-sami baik baik terima kasih ibu Gusti jelas ya bapak ibu jelas jelas oke terima kasih kita lanjutnya ada dari ibu Neli ibu Neli sudah bisa oke silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau mbak Gusti itu keren banget ya menggunakan acuan buku sendiri tapi ada yang menarik dari papajri kita ini guru mengajar atau memang fokusnya ke apa jadi kalau nilai misalkan fokus ke mengajar berarti harus kembali lagi ada hal yang kadang saya bingung gitu ya pak kalau misalkan tadi kata bapak kalau misalkan siswa hanya mampunya itu baru lima kata yes now I love you tapi kadang tuntutan sekolah yayasan gitu menginginkannya kelas itu full english jadi kelasnya itu kayak udah level apa gitu tapi anaknya baru yes now I love you itu kan jadi kekitanya gitu ya kalau saya sendiri gitu ya papajri saya dari zaman kuliah memang ngambil bahasa inggris itu bukan karena pinter pinter banget bahasa inggris atau suka tapi memang saya dari desa yang katanya bahasa inggris itu haram di kampung saya itu diharamkan bahasa inggris karena katanya bahasa inggris ini bahasa orang kafir gitu lah masih pemahaman yang konservatif lalu saya satu-satunya sendiri yang berani keuin daftar bahasa inggris sendiri gak ada yang nganter pokoknya orang-orang tuh ih katanya Nelly ngapain kuliah bahasa inggris tapi prinsipnya dari dulu tuh kan sekolah yang biasa saya manya yang burunya tuh datang masuk ngasih tulisan udah selesai tapi pas diuin karena yakin saya pernah denger dari salah satu boten Bu Ima itu bilang kalau bahasa inggris itu arbitrar ketika orang lain ngobrol dia ngerti saya ngerti yaudah yaudah selesai nah saya itu beranikan diri aja mau-mau sampai oke Ibu bisa di persikat lagi ini ya pertanyaannya langsung di respon aja Pak saya kira sudah nangkep ya Pak ya pertanyaannya baik-baik silahkan Bu Pak ya ketika bicara ini mengajar apa ini nyambung saja juga ya dengan pertanyaannya ibu atau tengku M.H. Nafi Bapak kayaknya nah ini terkait betul gak mohon dikoreksi kalau saya salah baca nanti ya terkait itu yang barusan masalahnya ada di mana sesungguhnya dua yang pertama saya sambungkan dulu dengan apa yang saya sudah sampaikan tadi atau yang Bu Eci sudah sampaikan jadi pada dasarnya tetap orientasinya mengajarkan keterampilan berbahasa gitu ya itu satu jadi itu sudah given lah gitu ya sudah dari sononya PR-nya guru bahasa Inggris membuat muridnya bisa berbahasa Inggris that's it tidak perlu diperdebatkan lagi karena dikuru-kuru begitu dituntutnya begitu nah yang kedua ini urusan gimana dong yang ngajarnya nah itu memang agak maaf ya kembali lagi ke masing-masing yang sekarang sudah menjadi pengajar jangan khawatir Bu Nelly you are not alone banyak gitu dan mungkin saya tuh salah satunya juga yang mirip-mirip kayak Ibu barusan jadi karena kondisi situasi menyebabkan jadi guru nah selanjutnya adalah apa yang perlu kita lakukan sebagai seseorang yang punya profesi tertentu saya lebih suka mengatakan kita tuh profesional loh kalau profesional artinya apa yang harus dilakukan lakukan segala sesuatu sebagai seorang profesional jadi kalau Ibu dan Bapak merasa saya tuh kurang bisa mengajarkan speaking berarti harus ekstra keras latihan gitu ya supaya apa nantinya bisa mengajarkan speaking murid kita kan belajarnya cuma dari kita mungkin ya gitu mengandalkan kita untuk mengajarkannya kalau kitanya tidak bisa mengajarkannya kasihan murid kita kalau bahasa di kami zolim nantinya gitu kalau mengajarkan writing ya harus bisa writingnya juga mengajarkan reading harus bisa readingnya juga gitu nah kalau ternyata kondisi sekarang apalagi memang sudah kita sudah bertugas di sebuah lembaga sudah dikasih apa namanya amanah gitu ya untuk mengajar kalau ternyata kita tuh tidak punya kompetensi itu yuk sama-sama belajar dan kita salah satunya bisa gabung di sini ya saya kira mungkin pada dan punya dan tim punya ide-ide lainnya yang sifatnya membuat kita juga ikut sambil belajar ya sambil mengasah kemampuan kita tidak hanya kemampuan berkaitan dengan kemampuan mengajar kita tapi juga kan harus diiringnya dengan kemampuan kita tentang apa yang kita ajarkan ada pertanyaan begini yang bagus yang mana guru yang hebat bahasa inggrisnya tidak mampu mengajarkannya atau guru yang tidak bagus bahasa inggrisnya tapi jago mengajarkannya itu pertanyaannya Jack C. Richard sebetulnya saya berani jawabnya guru yang bagus itu guru yang hebat bahasa inggrisnya tapi belum tentu bisa mengajarkannya kenapa dengan kemampuan bahasa inggrisnya yang tinggi itu dia bisa belajar dengan cepat untuk bisa mengajarkan bahasa inggris sebetulnya itu nyontek dari bahasanya Jack C. Richard sebetulnya terima kasih semoga menjawab Bu Eci boleh ditambah dong saya disuruh menjawab terus nih ya Bu Eci silahkan ada tambahan Bu Eci itu sudah cukup jelas tadi scroll chat terus ada pertanyaan aduh Bapak Ibu saya sungkan diberikan depan dosen pemimpin tadi ada pertanyaan jam mengajar kita itu 2 jam sementara bahasa inggris materinya padat bagaimana cara menutupi ini sebetulnya strategi yang saya pikirkan bersama dengan Pak Fajri ya Pak dengan Flip Passroom jadi saya pernah uji cobakan ini dari 2017 ada sekitar mahasiswa Pasca Sardiana Ufi juga yang uji cobakan dari sisi writing speaking writing speaking sama vocabulary-nya nah jadi Flip Passroom itu siswa diberikan latihan-latihan sebelum masuk kelas jadi lodge-nya dilatih baru pada saat kegiatan belajar di kelas itu langsung ke diskusi langsung recall understanding kemudian masuk ke diskusi kemudian presentasi nah bisa kita ketika melakukan Flip Passroom itu bisa menggunakan aplikasi penolong ya kalau saya dulu menggunakan edpuzzle Kang Dedan pernah memberikan webinar tentang edpuzzle di kelas kreatif karena itu sangat menolong sekali misal Bapak Ibu klik mata pelajaran apapun disitu materinya ada bahasa tentutan full English tapi oh iya bahasa apa bahasa apa apa mata pelajaran apapun itu ada tinggal klik bahasa Inggris materinya apa disitu tuh ada pertanyaan pertanyaan disampingnya lodge jadi menanyakan detail dari si materi itu gitu nah nanti laporan aktivitas siswa itu masuk termasuk skornya jadi kita bisa memantau siswa mana yang melakukan kegiatan belajar nah sehingga pada saat kegiatan di kelas itu langsung aja kita improve hotsnya seperti itu dan ini sudah terbukti mampu meningkatkan skill writing ini yang menelitinya Bu Agus renita kemudian skill speaking skill vocabulary juga seperti itu nah bisa juga menggunakan modul Bapak Ibu ya modul jadi bisa online bisa offline karena sifatnya memberikan oke memberikan latihan dulu gitu ke siswa jadi untuk menguatkan hotsnya dulu baru di kegiatan pengajaran di kelas hotsnya ditingkatkan sama model di kelasnya juga dalam diskusi kita kasih questioning tapi questioningnya itu yang lebih menggali hot skillsnya kalau di sebelum masuk kelas hotsnya Pak Fajri karena Bapak expertnya silahkan tambahkan nampaknya tadi ternyata belum terjawab pertanyaannya Bu Nelly jadi masih muncul kalau taunya kalau taunya yes no dan I love you tambah dengan hello dan hi kenambah tadinya 5 sekarang 7 nah kalau bahasa Bu Eci tadi scaffolding jadi bertahap Ibu Bapak tidak terlalu harus membayangkan anak kita harus belajar seperti di hadapan seorang native speaker English yang sama sekali tidak bisa tidak bisa berbahasa Indonesia kebayangkan kata orang Sunama nanti lagi ngomong apa nah itu bantu Pak misalnya kalau tadi Bu Eci menggunakan video lah misalnya tadi ada sebuah video tentu tidak akan kita mainkan sampai habis waktu belajarnya kan gitu itu mah dalam rangka time killing tidak cuplikan saja sedikit kemudian mulai ditanya what do you see from the video atau kalau ada orangnya can you see the man over there in the video gitu ya cuma jawab yes berarti connect ya oke now karena saya mau mengajarkan sambil menek do you see a woman kan dia mikir woman itu apa lawannya dari man gitu atau gimana nebak-nebak biarkan karena itulah proses belajar mungkin dia jawabannya no oke what do you see in in the video a man lumayan nambah tadi mah cuma yes no sekarang jadi a man sudah nambah jadi 4 kata bu ya oke write your answer completely now do you see man I see continue please dia tulis I see a man mungkin nulis si nya juga macam-macam ya ada yang jangan dibayangkan si itu s double i gitu ya ada yang s i e karena mungkin dia pernah denger dan yang nulis juga si no problem biarkan mereka mencoba itu itulah scaffolding nanti ada tahap berikutnya apa tahap berikutnya apa tahap berikutnya apa gitu kalau bahasanya Bu Eci barusan itu dari lots nantinya ke hots mungkin mikirnya tidak harus rumit dulu lah gitu ya karena kita perlu kenal juga dengan murid kita kalau murid kita tiba-tiba misalnya nih murid kita sekolahan kemudian langsung disuruh nulis disertasi kan langsung repot ya disertasi apa itu makhluk ada di kafe mana jangan-jangan gitu kan padahal sebetulnya harus bertahap apa dulu gitu ya misalnya kenalan dengan judul kenalan dengan pertanyaan jangan-jangan membuat pertanyaan juga belum bisa lagi tidak bisa kita bantu setahap demi setahap memang ini PR-nya panjang Bu Pak maka kalau pertanyaan Pak Bu satu semester cuma berapa jam satu tahun cuma berapa jam manfaatkan dengan jam yang ada itu saja Bapak izin menambahkan saya jadi menjawab ini saya hadirkan contoh ya maksudnya scaffolding jadi ini saya ke anak kelas 1 SMA yang sama sekali susah ngomong bahkan memperkenalkan diri Bapak Ibu sudah bisa dilihat sudah oke jadi saya memperkenalkan dua ekspresi-ekspresinya misalnya what's your name my name siapa gitu setelah mereka bisa matching dibuild dulu pengetahuannya baru si pertanyaan yang di atas mereka belajar lagi memasukkannya mana kira-kira yang sesuai dengan jawabannya kemudian matching expression kemudian mengurutkan dialog nah sampai mereka dikasih kayak kartu gini misalnya my name Sunengsi nationality mereka disuruh mengalirkan dalam kalimat yang sudah dicontohkan di atas my name is Sunengsi dikasih contoh yang kedua modeling yang kedua baru mereka dikasih lagi subjek yang lain mereka menuliskan lagi bisa mengikuti contoh yang ke satu atau yang ke dua sampai akhirnya mereka mengisi pakai identitas sendiri mereka menguraikan sendiri dalam paragraf kemudian mereka mempraktekan langsung kemudian mereka mempideokan ke youtube atau ke instagram akhirnya bisa berbicara juga anak saya bapak ibu jadi itu scaffolding itu seperti itu boleh boleh apa namanya tadi ditunjukkan bagian yang my name is Sunengsi come from Indonesia kekejaran malu pak eh gak apa-apa ini namanya juga kan sekaling mencerahkan saya tercerahkan dengan itu bapak jangan nih bapak itu aja ini buat inspirasi buat kita semua baik baik saya perlihatkan lagi iya bapak saya biasanya kalau gak ada bapak saya capetang bapak itu sudah cukup capetang ini bapak nah ke atas sedikit oke nah atas sedikit nah ini saya suka yang my name is Sunengsi karena sangat Indonesia daripada my name is John apalagi Sarah Jones sulit nah bu pak ini kan sebetulnya kompleksitasnya sudah sangat tinggi oke kalau dilihat dari pertama ke ujung itu kompleksitasnya sangat tinggi kita boleh bayangkan kompleksitasnya lebih rendah dari ini dan konteks nyatanya seperti apa kan kalau begini my name is Sunengsi I come from Indonesia pasti konteksnya sedang bicara dengan orang yang benar-benar asing belum tentu berasal dari Indonesia betul tapi akan berbeda dengan kita yang secara konteks di dalam kelas kita mungkin hanya nomor satu lalu langsung ke nomor tiga kan kalau nomor empat itu tidak kontekstual kalau buat anak sebetulnya kecuali dibuatnya game ada kartunya itu punya kartu yang sebelah kiri itu kan game-nya nah boleh si kartu itu dibuat lebih kontekstual ke mereka dan jumlahnya boleh tidak sebanyak ini Bapak Ibu awalnya misalnya hanya satu nanti jadi dua nanti jadi tiga skateboarding itu begitu saja sih Bu Pak kan skateboarding itu apa ya undak-undak gitu ya jadi kalau bangunan itu ada tangga anak-tangga kan gak mungkin langsung lantai sepuluh harus lantai satu dulu kedua dan seterusnya ke lantai satu saja itu belum tentu langsung masa tiba-tiba loncat atau ke lantai duanya loncat kan tidak melalui anak-anak tangga nah itu skateboarding artinya kita siapkan satu per satu puntan misalnya kalau disini Bu Eci punya my name is tapi kalau dicentah sebelumnya pakai apa tuh namanya I pakai curek Bu apostrophe apostrophe pakai curek my name itu kan cerita apa unsur bahasa yang lain gitu ya nah itu boleh belakangan misalnya dibuatnya begini dulu atau bahkan lebih sederhana lagi I am biarpun anaknya nulisnya I am suneng si ayam punya suneng si biar aja dulu nanti kita betul yang betul yang betul gimana kira-kira cara bacanya oh oke good can you repeat please I am suneng si sekarang udah kenal tidak hanya I love you yes no hello hi can you repeat please udah ngerti sekarang itu scaffolding gitu ya oke baik terima kasih Pak Fajri itu menjawab pertanyaan dari Ibu Berliana dan juga Bu Nelia tadi namakan oke oke baik disini juga sudah ada yang raise hand Ibu Nina Ibu Nina sudah bisa open ya terima kasih Pak Asep Pak Fajri Assalamualaikum sama Bu Nengsi Sunengsi juga Pak Dadan dan teman-teman guru bahasa Inggris seluruh Indonesia ini saya mau memberikan sharing aja berdasarkan pengalaman yang tadi sebelumnya Ibu siapa mohon maaf saya tidak hafal yang menanyakan bahwa bagaimana jika siswanya tidak bisa bahasa Inggris gitu apalagi haram katanya tadi gitu nah ya kita tidak bicara masalah itunya ya namun di sekolah saya juga gitu bagi anak kelas 10 itu kan baru datang ya ke SMA dari berbagai sekolah SMP baik swasta negeri dengan segala perbedaan dari kompetensinya yang heterogen itu saya juga mengalami hal serupa ketika saya langsung tiba-tiba mohon maaf saya sepakat juga bahwa kalau gurunya kalau akan mengajar bahasa Inggris maka bikinlah komunitas bahasa Inggris yang gurunya harus jago bahasa Inggrisnya lalu bahwa guru yang jago bahasa Inggris itu adalah yang lebih baik menurut siapa tadi Pak Raymond Richard apa tadi ya bahwa bahwa kalau menulis bahasa Inggris siswanya gurunya juga harus jago menulis gitu kan nah pengalaman saya siswanya nggak bisa bahasa Inggris Bu sama gitu ya tapi yang saya garisbawahi berdasarkan pengalaman selama mengajar ternyata instruksi yang membuat mereka itu bingung karena kalau kita memberikan instruksi pakai bahasa Inggris dengan jagonya kita berbahasa Inggris gitu ya anak-anak tuh ngeharaluleng hopcay apa ya bahasa Indonesia melongo lah gitu ekspresi mukanya kelihatan bingung gitu sampai akhirnya instruksi itu tidak sampai ke siswa nah namun demikian gitu saya akhirnya mengambil jalan untuk memberikan instruksi itu dalam bahasa Indonesia tetapi tentu saja kita sudah siapkan dalam powerpoint atau apa dalam slide yang kita tayangkan itu memang instruksi dalam bahasa Inggrisnya sehingga bahasa Indonesia langsung rujuk ke yang ditayangkan misalnya complete the sentence bla 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 padahal kita lengkapi sambil menunjuk memang kreativitas guru yang harus kerja keras juga gitu jadi siswa itu secara visual melihat oh maksudnya si ibu yang diomongin pakai bahasa Indonesia itu ini loh yang ditulis di slide tadi kan Bu Sunengsi memberikan contoh-contoh kegiatan task gitu ya nah itu sambil kita membahasnya Indonesia kan ini khusus bagi teman-teman yang mempunyai siswanya tidak bisa berbahasa Inggris terutama dalam hal instruksi yang akhirnya melongo gitu ya lalu yang kedua mengenai tadi scaffolding yang Pak Fadzi katakan sampai akhirnya bisa dari asalnya i tambah love tambah you tambah dad mungkin kan dan sebagainya itu memang harus divisualisasikan dalam tayangan di slide ya PPT kita sudah siapkan seperti yang Bu Nengsi tadi itu benar-benar ibu yang tadi mengatakan bahwa sulit ya untuk menerapkan bahasa Inggrisnya kepada siswa itu sangat bermanfaat dan work very work well saya melakukannya itu sehingga saya tertakjub sendiri wah ternyata anak setelah saya berbahasa Indonesia dari instruksi tersebut lalu tanpa saya berbahasa Indonesia lagi langsung ke instruksi pakai bahasa Inggris anak sudah klik lagi jadi ada peningkatan mungkin itu yang pertama ingin saya sampaikan yang kedua saya ingin bertanya Pak kepada Pak Fadzi ataupun Bu Nengsi terkait tadi Pak Fadzi bilang mengatakan bahwa saya lebih suka nama Bu Nengsi dibandingkan Starajon tetapi kan kita sedang belajar budaya Pak Fadzi budaya Inggrisnya harus memperkenalkan selain kotanya bahkan Amerika atau Inggrisnya termasuk nama-nama selain budaya berbahasanya budaya bahasanya bagaimana menurut Pak Fadzi terkait itu karena saya hampir 50% 50% 50-50 itu menampilkan nama-nama Indonesia dan juga nama-nama budaya Inggrisnya sendiri gitu Bangga mohon di baik-baik terima kasih Bu Nina sharing dan untuk pertanyaannya mungkin bisa langsung direspon terima kasih itu yang namanya scaffolding Pak jadi kalau kalau kita jam loncat langsung apalagi tadi kondisi anaknya belum tahu dengan segala macam gunakan nama-nama yang ada di sekitaran yang lebih dikenal kan kalau bicara bahan ajar itu mulai dari yang konkret ke yang abstrak nama Sunengsi mungkin lebih konkret daripada nama Sarah apalagi kalau di Madrasah biasanya nama-nama yang berbau Arab nama saya mungkin nama berbau Arab Fajri pakai Z lagi yang kalau orang Sunda suka Pajri pakai P dan pakai J itu oke kita mulai dari situ selanjutnya kalau tadi bahasa scaffolding tahapan berikutnya mulai berkenalan tentu bicara perkenalan budaya saya tidak akan menolak itu tapi kan bertahap kita sendiri yang sudah mungkin kebanyakan dari yang hadir hari ini lumayan 137 orang itu mungkin Sulawesi berbahasa Inggris tapi kan juga tidak harus selalu menggunakan nama-nama itu walaupun nama itu adalah bagian dari budayanya kita bisa mulai dengan budaya yang lebih dikenal kan mulainya dari diri sisa lalu keluar ke lebih jauh lagi dari konkret ke abstract dari yang dekat ke yang jauh prinsipnya dari yang bisa dilihat di sini ke yang tidak bisa dilihat di sana itu sebetulnya lebih proses saja maka kalau bicara preferensi itu kan sangat preferensinya bisa beda-beda bisa diakomodasi mana yang kira-kira bisa membantu prinsipnya bukan this is what I want kata gurunya kata muridnya ya that's what you want but I want something else mati kalau gitu saya itu mau belajar yang lain bukan itu maksudnya akan repot padahal tugas kita sebagai guru di kelas sebetulnya sedang membantu siswa belajar kan prinsipnya begitu membantu siswa belajar bukan sedang ingin menunjukkan betapa hebatnya gurunya bukan tapi kehebatan guru itu menjadi faktor keberhasilan siswanya nanti belajar gitu ya oke baik-baik terima kasih Pak Padri Bu Nina sudah ini ya jadi intinya dari yang dekat dulu oke Bu Nina ada teman lagi iya Pak kan ini topiknya itu adalah material development ya Pak kembali kepada topik yang implemented in IKM ya Pak implementasi kurikulum merdeka gitu jadi saya ingin bertanya aja kira-kira bakal untuk kami Pak yang terkait material development gitu secara teori gitu garis besarnya apa gitu ya Pak ya saya sih pernah baca ada ada beberapa prinsipel kalau nggak salah enam elemen ya of the principle for material development gitu dan bagaimana ke IKM nya gitu mohon Pak dibeklin dulu soalnya ini kita membahasnya langsung kepada teknik mengajar ya Pak berarti salah satunya adalah sumber buku belum kepada evaluasi gitu kan Pak ya produktivitas mohon lengkapan karena ini judulnya juga general material development mohon diberikan sharingnya terima kasih beginilah cara mengajar kita nanti di kelas ada waktu yang sangat terbatas tentu nantinya ada bagian-bagiannya semoga nanti dibuka lagi sesi yang berikutnya Ibu Sunengsi kan sangat mahir untuk di enam itu kan ada Ibu Sunengsi ada Pak Dadan gitu ya mungkin nanti bisa dibuka lagi karena itu perjalanan Pak Jang Bu kalau kuliah kan 8 semester itu Bu semua itu ya nanti kita undang lagi Pak Pajri bukan sesi yang lain sesi selanjutnya itu perlu disurvei dulu Pak Asep apakah sesi hari ini menginspirasi atau membingungkan kalau membingungkan jangan diundang lagi kalau menginspirasi boleh oke baik Bapak ini masih ada yang raise hand Bu Nina terima kasih cukup ya berarti nunggu waktunya ya berikutnya oke ini dari Ibu Rokaya ya Ibu Rokaya dari tadi sudah raise hand takut pegal tadi belum turun-turun belum turun-turun ya Ibu Rokaya adakah kalau Ibu Rokaya belum ada mungkin Bu Indah dulu Bu Indah dulu sudah Bu Indah sudah ada terima kasih tapi kayaknya saya mohon maaf saya tidak bisa phone cam ya mohon maaf saya mau tanya nih ini kan material development ya apa namanya yang tadi saya dengar ada scaffolding teaching ya kalau gak salah bener gak sih scaffolding bukan yang dimaksud dengan Fafazri tadi itu itu dulu betul jawabannya betul aja iya soalnya saya ini scaffolding atau apa gitu nah disitu kan particular kind of support to student as they learn and develop new concept or skills kan gitu ya nah ketika kita menggunakan materi saya bertanya gini mungkin gak kalau seandainya dari satu KD itu kita sama sekali tidak menggunakan materi yang ada di buku karena katakan kan kita sebelum wajar itu otomatis kan kita ngeliat dulu buku ya isinya apa gitu tapi ternyata tidak sesuai dengan kurikulum tidak sesuai dengan KD yang diminta gitu katakan contoh sederhana adalah ketika dia meminta apa namanya KD yang mengatakan bahwa siswa transaksional di dialog tentang menunjukkan kemampuan atau kemampuan dan dia hanya fokus kepada KEN gitu padahal kan yang diminta bukan KEN gitu tapi how to express the ability to show the ability gitu kan kayak gitu nah itu apa namanya menurut Pak Fazri nih apa namanya kita material developmentnya yang harus kita lakukan kita menyesuaikan dengan metode mengajar kita atau metode mengajar kita menyesuaikan dengan materinya seperti itu karena materi di buku kan anak taunya bukunya dipegang ya sedangkan kita akhirnya pada akhirnya kan kita gak pakai buku itu karena sepertinya tidak mencaput seperti itu terima kasih mohon maaf terima kasih Bu Indah bisa langsung di respon langsung aja ya Bu Indah pertanyaannya susah sih kasih yang gampang-gampang pun oke sepertinya tadi saya angkat isu CP dulu atau buku dulu itu poin pertama saya CP dulu CP itu kalau saya bahasakan angkat KD awalnya mau dari KD dulu atau mau dari bahan ajar dulu dua-duanya silahkan mau pakai yang mana yang ibu atau bapak merasa nyaman di dalamnya yang jelas patokan kita adalah kita di kelas sedang menerjemahkan kurikulum buntan bukan menyampaikan kurikulum ya ini kalau di kurikulum kita belajar KD ada 11 KD ada 13 KD oh bukan itu bukan miliknya murid itu miliknya guru jadi 13 KD itu perlu diterjemahkan maka Bu Indah dan Bapak Ibu yang lain begini misalnya saya pernah mengajar sebuah kelas yang sifatnya kita berinovasi dengan KD itu kecenderungannya kan KD 3 pasti ada KD 4 gitu ya misalnya 3.1 itu temannya itu pasti 4.1 pasti 3.5 temannya pasti 4.5 Ibu Bapak bisa nebak kalau saya punya 3.7 KD 4 nya KD 4 berapa? 4.7 4.7 memang dirancang oleh tim penyusun kurikulumnya itu itu pasti secara materi sama disitu PR nya adalah tadi kalau bicara masa mengajar yang pendek masa belajar siswa yang pendek gimana caranya supaya tidak kejar setoran intinya itu kita bisa mengambil satu bahan satu bahan ajar dari mana sumbernya dari buku bisa dari hasil browsing kita di internet berselancar kita di internet mangga dari situ kita bisa lihat ada yang nembak-nembak KD yang ada nggak jadi satu KD bisa jadi dimulanya dengan KD 3.1 pasti dengan KD 4.1 itu bisa jadi 3.1 4.1 bisa 3.5 tambahannya bisa 4.7 tambahannya sayang kan selama ini kita selalu belajarnya kalau 3.1 dengan 4.1 saja jadi kebayang memang tidak akan selesai ini butuh kreativitas yang diawali dengan pemahaman guru dengan bahan ajar sebetulnya jadi memang guru perlu mendalami si bahan ajar dulu kalau misalnya kita temukan bahan ajar katakanlah dari buku yang sudah disediakan kita bisa terjemahkan bahan ajar ini apalagi jadi disitu jenis teksnya bisa beragam bisa transaksional interpersonal bisa monolog fungsional bahkan bisa bergabung tidak hanya prosedur bisa ke deskriptif jangan-jangan bisa ke naratif padahal tidak sedang diajarkan pada semester itu sangat mungkin jadi menurut saya jangan khawatir tapi kita usahakan fokus ke bagian yang memang menjadi PR yang harus diterjemahkan atau amanat kurikulumnya jadi tetap bersetia dengan kurikulum tapi kreativitas tidak kita matikan saya kira itu kata yang indah kayaknya tetap bersetia dengan kurikulum tapi tidak lepas dari kreativitas jadi kalau bicara kreativitas disini ada 131 orang nurun katanya kayaknya Pak karena gagal sinyal itu akan ada 131 kreativitas untuk menerjemahkan hal yang sama dan that's absolutely fine Ibu Bapak oke Bu Enda siap siap terima kasih oke baik ini nampaknya sudah jam 16.58 2 menit lagi kita masih punya waktu Bu Rokaya masih ini Bu Rokaya nampaknya Bu Rokaya sinyalnya kurang bagus oke baik Bapak Ibu maaf Pak 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 Asep mohon izin saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Fadzi dan Bu Suneng oke boleh silahkan rasa rasanya kita sebagai guru yang mempersiapkan materi atau material development itu salah satunya adalah penguatan pendidikan karakter yang belum tersentuh Pak Fadzi saya mengkritisi bahwa di zaman now ini yang notabene millennial ini Masya Allah kita sepakat lah siswa-siswa sudah mulai distorsi mengenai apa kalau berpikir kritis keren karena menggunakan android dan teknologi lainnya aplikasi lainnya itu ya kritis dalam hal itu tapi melupakan karakternya sudah mulai kurang sopan dan kurang peduli saya menilai ini dari seluruhnya jadi mohon saya saya bermohon kepada Ibu Sunengsi atau Pak Fadzi atau yang terlibat dalam pembuatan buku next untuk yang kelas 11 kemarin kan Pak Budi work in progress kelas 10 apapun itu judulnya mohon tema-temanya kalau dengan Pak Budi itu masih seputar sport kan saya lihat ya mohon selanjutnya Pak PPK dikuatkan kembali sehingga tidak hanya membidik gurunya yang harus mempunyai karakter yang unggul dan juga siswa-siswanya karena belum bisa diambil sebuah kan knowledge is crucial but personality is more crucial gitu saya ingin berdasarkan itu mohon Pak Fadzi dan Sunengsi siapapun yang akan membuat buku itu karakternya benar-benar didisplaykan dalam seperti yang Pak Budi punya banyak sport di situ itu aja mungkin Pak saya pedih melihatnya fenomenasi saat ini terima kasih Masukannya mudah-mudahan ini nanti tersampaikan kepada penulis 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 selanjutnya Bapak Ibu nampaknya sudah waktunya sudah jam 17 01 sekali waktu kita terbatas selanjutnya kita ada door price dulu sebelum kita tutup ada door price seperti biasa dari pemateri silahkan berikan satu pertanyaan untuk peserta dan pertanyaan yang satu yang menjawab benar nanti akan mendapatkan hadiah dari kas kreatif silahkan dari siapa Pak Pajri atau Bu Sunengsi yang akan memberikan kayaknya Bu Sunengsi banyak bahan dari Bu Sunengsi saja apanya Bapak saja Pak kan Bapak senior saya ini Bu Ece ada Pak Pajri saya matikan Bu Sunengsi speechless ya ya speechless ya Bu Sunengsi boleh-boleh ya Pak Ase iya betul Pak Pajri betul-betul Pak Ase makasih ibu-ibu siap ya di zoom chat ya Bu Sunengsi di zoom chat di zoom chat ya di zoom chat ya hadiahnya apa Bu Sunengsi hadiahnya saya boleh ikut menjawab kan oke siap ya boleh siap ya Bapak Ibu ya tahapan-tahapan yang diberikan kepada anak sehingga mampu menguasai skill yang ditargetan itu tadi namanya apa ya mau di chat oke silahkan saya jawab satu menit aja lah ya satu menit aja sudah banyak yang menjawab oh sudah banyak yaudah tidak perlu satu menit oke jawabannya masuk ke chat Pak Dadan ya oke baik Pak Dadan sudah banyak yang jawab sudah banyak oke baik langsung aja kita ini buka Pak Dadan ma curang saya tidak boleh jawab Bu Senengsi jawabannya apa jawabannya apa ya Bapak Ibu jawabannya apa ya apa ya scaffolding ya oke oke Pak Dadan yang paling cepat dan paling tepat itu adalah Ibu Agwin Darwi Yanti boleh Ibu Agwin selamat selamat untuk Bu Agwin ini namanya Bu Agwin teman saya oke Bu Agwin saya kenal saya nama Agwin oke baik selamat saya murid Bapak murid Bapak banyak murid Bapak ya saya juga mahasiswa oke baik selamat Bu Agwin telah mendapatkan satu daripas dari kelas kreatif dan saya ucapkan terima kasih kepada pematerai hari ini Fok Hajri dan Ibu Senengsi yang seringnya luar biasa dan bermanfaat buat kita semua dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan ini jangan lupa untuk mengikuti fokus grup discussion selanjutnya yang akan diinfokan di grup masing-masing Pak Dadan dan Pak Asep boleh satu pernyataan boleh closing statement ya boleh dari dana-dana closing statement Pak nanti maut karena you're last gitu mau dipancung oke silahkan Pak terkait tadi yang digalaukan oleh Bu Nina terkait profil pelajar Pancasila kalau saya tidak mau sekedar jadi profil tapi harus menjadi bagian dari kelas kita sebetulnya sudah sejak adanya pendidikan profil pelajar Pancasila itu sudah ada hanya sekarang kebetulan saja dilabeli dengan itu dari mulai datang tepat waktu itu adalah profil pelajar Pancasila mengerjakan tugas dengan maksimal itu adalah profil mengawali mengakhiri kelas dengan baik menyiapkan bahan ajar kalau kemurid bekerja sama tidak milih-milih teman berdasarkan preferensi belakang itu adalah profil-profil yang baik saya ingin menyebut profil pelajar Pancasila itu profil yang baik dan itu bisa dilakukan anytime anywhere by anybody bagaimana itu dibangun menurut saya di dalam konteks pendidikan kita saya kira semuanya karena Pancasila itu kan awalnya sebetulnya dari agama dan itu sangat agamis sekali sebetulnya jadi kalau menjawab juga pertanyaan kegalauan kawan-kawan yang mengajar di biasanya yang berlabelkan agama kemudian ada istilah haram dan tidak haram sebetulnya ada ada yang perlu kita diskusikan berkaitan dengan itu karena ya ilmu itu sangat luas dan jangan lupa itu berkaitan dengan maha pemberi ilmu gitu ya saya kira itu mungkin terima kasih baik-baik terima kasih dari ibu Senengsi ada sudah sudah baik bapak ibu terima kasih sebelum kita akhiri kita foto bersama dulu seperti biasa silahkan di kameranya di on kan silahkan dirapihkan bu kerudungnya kacamatanya rambutnya cahayanya biar terlihat terang oke sudah siap ini masih saya sisir dulu ya ibu Arnila ibu Sudari silahkan di on kan anak saya tadi oke oke kita mulai dari halaman satu ya satu dua tiga oke selanjutnya lihat page dua oke page tiga oke banyak yang oke page empat belakang sudah oke sip oke baik bapak ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat pemateri hari ini yang sudah bersedia sharing bersama kita dan juga terima kasih bapak ibu yang sudah bergabung di kelas kreatif dan jangan lupa untuk tunggu kegiatan-kegiatan kelas kreatif selanjutnya pantengi ya di grup oke saya Sede Permana mohon maaf jika ada kesalahan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh saya sering padahal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh